Intro Sihir merupakan perbuatan ajaib yang dilakukan dengan persona dan kekuatan gaib yang digunakan untuk tujuan tertentu Biasanya sihir digunakan untuk hal yang bisa merugikan orang lain Namun ada segolongan manusia yang tidak mempan terhadap ilmu sihir Lantas orang seperti apakah yang dimaksud Tonton sampai habis Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda Amin ya robbal alamin Assalamualaikum, salam sejahtera, um swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu Kasus orang terkena santet dan sihir masih saja kerap terdengar di Indonesia Sebab Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan Di zaman modern ini, seolah tak menghilangkan kasus orang terkena kiriman sihir dan santet tersebut Apabila terkena sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam Seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat, dan perceraian, serta perselingkuhan Di dalam Al-Quran ada sekitar 30 ayat yang membicarakan tentang sihir Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Yang artinya Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setanlah yang kafir atau mengerjakan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu Apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan mereka itu ahli sihir Tidak memberi mudarat dengan sihirnya Kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu Yang tidak memberi mudarat kepadanya Dan tidak memberi manfaat Dan sungguh Mereka telah meyakini Bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu Tidak adalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka Menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Dari ayat tersebut Ternyata sihir sudah ada sejak zaman dahulu Dimana sihir tersebut dipermainkan oleh setan Untuk mencelakakan seseorang Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas orang Yang tidak mempan terhadap sihir Ataupun santet Berikut adalah jiri-jirinya 1. Orang yang terlahir bungkus Orang yang terlahir bungkus Merupakan orang yang lahir Dengan kondisi tubuh Masih terbungkus Oleh kantung ketuban yang masih utuh Sewajarnya Ketika bayi akan lahir Bungkus cairan ketuban akan pecah Namun Tidak semuanya berlaku demikian Sebab ternyata Ada kasus Bayi yang lahir dengan kondisi Badan terbungkus Oleh kantung ketuban yang masih utuh Akan tetapi Bayi yang lahir dengan kondisi tersebut Atau yang disebut dengan bayi bungkus Sangat jarang terjadi Dimana Orang yang terlahir dengan kondisi ini Sangat sulit terkena santet Dan sihir Karena konon Tubuhnya dibungkus seperti cahaya Sehingga Santet pun tak bisa menembus kulit Darah Daging Dan uratnya 2. Orang yang lahir sungsang Kelahiran dari setiap anak Sudah menjadi takdir Yang tidak dapat digontak ganti Oleh siapapun Baik dari cara lahir Maupun kondisi kelahirannya Salah satu kondisi langkah Bayi yang dilahirkan Yaitu bayi yang lahir Dengan kondisi sungsang Ataupun terbalik Bayi sungsang Ialah bayi yang pada saat Kelahirannya Tidak didahului oleh kepala Akan tetapi Didahului dengan kaki Bayi yang lahir dengan kondisi sungsang Biasanya memiliki resiko yang sangat tinggi Saat proses kelahirannya Manakala Menggunakan metode normal Jika bayi tersebut Bernasib baik Dia masih bisa hidup Akan tetapi Jika tidak beruntung Akan menemui resiko kematian Bayi sungsang Sebagai bayi yang ditakdirkan Lahir dengan cara yang tidak normal Biasanya dibekali kelebihan Atau keistimewaan oleh Allah Salah satu kelebihan dari orang Yang terlahir sungsang Adalah ia tidak mempan Oleh serangan sihir Sebab Orang seperti ini lahir terbalik Sehingga sifat ini Akan menjadi sifat zohirnya Ketika orang ini Akan diserang sihir dan santet Maka secara otomatis Sihir dan santet tersebut Akan berbalik keluar Tiga Orang yang lahir hari Rabu Ciri selanjutnya Dari orang yang tak mempan sihir Adalah orang yang lahir Pada hari Rabu Orang yang lahir pada hari Rabu Sulit terkena sihir dan santet Karena hari Rabu Adalah hari dimana turunnya iblis Kemuka bumi ini Konon Hari Rabu menjadi hari ulang tahunnya iblis Selama di muka bumi ini Sehingga Orang yang lahir pada hari Rabu Tidak akan diserang oleh iblis Beserta anak cucunya Empat Orang yang bersaudara empat Orang yang tidak mempan oleh sihir selanjutnya Adalah orang Yang memiliki jumlah saudara kandung Sebanyak empat orang Namun Empat orang yang dimaksud disini Adalah berjenis kelamin yang sama Orang yang bersaudara empat laki-laki Ataupun empat perempuan semua Tidak akan mempan terkena guna-guna Sihir dan santet Lima Orang yang tali punggungnya panjang Apakah anda semua tahu Apa yang dimaksud dengan tali punggung yang panjang Orang yang tali punggungnya panjang Adalah orang yang selalu memberi makan anak yatim Orang yang memberi makan anak yatim Selama empat puluh hari Tidak akan diganggu oleh setan Beserta anak cucunya Dan Itulah beberapa tanda atau ciri seseorang Yang kebal sihir Atau tidak mempan disantet Dan diguna-guna Semoga Video ini bisa memberikan manfaat Dan menambah wawasan Bagi panjenengan semua yang menyaksikannya Jika panjenengan memiliki pertanyaan Atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti Komentar panjenengan Akan admin baca satu persatu Sebagai penutup Admin doakan semoga anda sekeluarga Selalu mendapatkan kebaikan Dan kemudahan Dalam mencari rezeki Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!